Halo, Halo, Aduh disini. Oke, di video kali ini saya membawa kabar gembira buat kita-kita atau klien-klien semua yang suka game farming simulation. Mulai Harvestmon, Stardew Valley, Doraemon, Story of Season, atau apapun itulah yang gak suka-suka game nanam-nanam ya, nyambut-nyambut rumput, nyangkul-nyangkul. Saya bawa kabar gembira buat kalian semua, karena di video kali ini, ya, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa Story of Season, Pioneer of Olive Town bakal rilis di PC, ya, buat kalian yang belum tau, game ini hanya, sebelumnya, hanya tersedia di Nintendo Switch. Ini rilisnya kalau tidak salah 21 Maret yang lalu secara global di Nintendo Switch, dan sekarang akhirnya setelah sebelumnya game Story of Season, Friends of Mineral Town itu dari Nintendo Switch dibawa ke PC, Doraemon Story of Season juga ada di PC, sekarang akhirnya time to, ya, Story of Season, Pioneer of Olive Town muncul di PC via Steam, ya. Sebelum itu, saya membawa kabar baik dan kabar buruk sih sebenarnya, karena kabar baiknya, Story of Season, Pioneer of Olive Town ini akan rilis di PC dalam dangka waktu dekat, kalau tidak salah 16 September nanti, dan kabar buruknya adalah harganya seperti ini, oh my god, sudah bisa prepare case, ya, ya, seperti yang tertera, 648 ribu untuk yang standarnya, ini sudah special promo, karena harga aslinya 720 ribu, dan paketnya sudah termaksud expansion pack-nya semuanya, kalau tidak salah, kita lihat di expansion pack-nya ada apa saja sih. Sepertinya semua sih sudah ada, termasuk baju, mungkin DLC-DLC-nya akan muncul setelah ini ya, tapi saya kurang tahu, sepertinya ini sudah masuk semuanya, DLC-DLC-nya, itu harganya 884 ribu. Saya tidak tahu sih, apakah ini kabar buruk atau kabar baik, karena sebenarnya kalau bisa dibilang kabar baik, karena harganya ini lebih murah dibanding di harga Nintendo Switch-nya, tapi kabar buruknya, untuk sebuah game PC, Farming Simulation, Story of Season, harga ini sepertinya masih tidak ngotak sih. Meskipun ini kabar baik buat kita semua ya, karena game ini akhirnya rilis di PC gitu, tapi ya dengan harga segini, entahlah apakah itu worth it buat kalian ya, karena ini menurut saya kabar baik, tapi ya mungkin saya belum bisa beli juga karena harganya yang kurang realistis. Tapi kalau kalian yang punya uang, yang pengen sekali dari kemarin komentar, kapan rilis di PC, kapan rilis di PC, akhirnya rilis ya, via Steam lagi, dengan harga segini mungkin kalian bisa beli atau gimana, coba tolong tulis komentar kalian di bawah ya, apakah ini kabar baik buat kita-kita semua, atau kabar buruk, atau mungkin tunggu summer sale atau winter sale sampai harganya murah, baru bisa worth it dibeli, tolong tulis komentar kalian di bawah, jadi ya kabarnya di video kali ini hanya itu saja dulu, semoga video ini bisa membantu kalian-kalian semua, atau memberi informasi kepada kalian-kalian semua bahwa game ini, game cantik ini, game mengesankan ini akhirnya bisa rilis di PC, oke? Jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang belum tahu, jangan lupa subscribe buat kalian-kalian semua yang nantikan video-video dari saya, entah itu main game, berita, ataupun apapun itulah, oke? Jadi sampai sini dulu videonya, doi pamit, ciao! Sub indo by broth3rmax